Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya pada usia saya 18 tahun, saya sudah tanda tangan, tanda tangan sumpah saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Sumpah itu belum saya cabut, waktu 18 tahun, saya siap mati untuk rakyat Indonesia, apalagi sekarang, saya siap dipanggil yang maha kuasa, asal saya bisa berbakti untuk bangsa dan rakyat saya. Hanya satu, hanya satu permintaan saya kepada yang maha kuasa. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sebelum saya dipanggil, berikanlah saya kesempatan melihat rakyat saya hidup sejahtera, melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia. Melihat koruptor-koruptor, kita usir semua dari Indonesia. Kalau perlu ditaruh di pulau. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi, sekali lagi saya tidak bisa bicara apa-apa, hanya terima kasih. Dan dukunganmu saya perlukan, tanggal proses febular yang akan datang. Tapi, tapi ada tapinya, kita harus waspada. Karena kita dapat, dapat laporan, ada niat-niat tidak baik, dari kalangan-kalangan tertentu. Mereka katanya, mau merusak surat-surat suara kalian. Jadi, hati-hati, hati-hati, periksa surat suara, dan awasi semua petugas. Jangan sampai ada surat suara yang dirusak. Itu berarti, berhenti. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.